Intro Selamat malam Bapak Ibu, Jemaat dan Simpatisan GKI Karangsaru bertemu lagi dalam program Mari Membaca Alkitab untuk malam ini. Mari sebelum kita melanjutkan pembacaan Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak, terima kasih atas berkatmu di sepanjang hari ini. Sebentar kami akan kembali untuk membaca dan merenungkan firmanmu. Berkatlah supaya kami dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, amin. Tema malam ini adalah Hadiah Terbaik. Firman Tuhan diambil dari Amsal 23 ayat 1 sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan. Bila engkau duduk makan dengan seorang pebesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsmu. Jangan ingin akan memakannya yang lesat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap. Lalu ia terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin memakannya dengan yang lesat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis, kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal. Sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama. Dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Janganlah menelak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan. Tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tunjukkan hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memeranakan orang-orang yang bijak akan membersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beriaria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berilah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalan adalah lubang yang dalam. Dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun, ia menghadang. Dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengaduh? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur. Kalau merah menarik warnanya. Dan mengilau dalam cawan. Yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular. Dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut. Seperti orang di atas tiang kapal. Engkau yang berkata. Orang memukul aku. Tetapi aku tidak berasa sakit. Orang memalu aku. Tetapi tidak berasa. Bilakah aku siuman? Aku akan mencari anggur lagi. Demikian firman Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Dikisahkan ada seorang anak berusia 10 tahun. Namanya Andy. Dan Andy ini adalah anak yang saudara kenal. Tinggal dekat dengan saudara. Dikisahkan Andy terus-menerus membuat saudara kesal. Andy terus-menerus mengingatkan saudara bahwa ulang tahunnya tinggal 11 hari lagi. Dan ia memiliki sebuah daftar panjang mainan yang ia harapkan dari saudara. Dari keluarganya dan dari teman-temannya. Setiap hari setiap saat Andy selalu mengingatkan hari ulang tahunnya sudah dekat. Dan dia selalu membacakan daftar mainan-mainan yang ia inginkan. Akhirnya hari ulang tahun Andy pun tiba. Dan Andy amat senang ketika ia memeriksa tumpukan besar yang sudah menunggunya. Satu persatu ia membuka pita dari setiap kado dan merobek bungkus kadonya. Kesenangannya bertambah ketika ia menyadari bahwa banyak dari hadiah-hadiah yang ia inginkan ternyata dia dapatkan. Sebuah jalur balapan mobil-mobilan, permainan video terlaris dan terbaru saat itu, dan sebuah skateboard yang menjadi miliknya. Namun senyuman Andy dengan cepat berubah menjadi cemberut. Mobil-mobilan itu ternyata terpeleset dari jalur balapan. Permainan videonya lama-lama menjadi membosankan. Dan hujan terlalu lebat sehingga dia tidak bisa mencoba skateboard barunya. Nah, apakah saudara pernah merasa kecewa seperti Andy? Mungkin iya. Masing-masing dari kita mungkin pernah merasakan hadiah ulang tahun kita itu rusak. Mainan-mainan kesayangan kita hilang. Baju-baju yang kita bangga-banggakan menjadi kusam. Radio yang setiap hari kita dengarkan menjadi rusak. Penulis kitab Amsal juga memiliki masalah yang sama dengan kita. Dalam Amsal 23 ayat 5, ia menulis, Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah iya. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kapankah saudara pernah mengalami hadiah yang saudara dapatkan hilang? Dicuri atau rusak? Bagaimana kah kehilangan benda-benda yang saudara inginkan dan saudara sayangi ini memberikan saudara perspektif baru mengenai hadiah-hadiah, benda-benda kesayangan yang saudara terima? Dapatkah saudara berpikir mengenai satu hadiah saja yang dapat bertahan selamanya? Apa itu? Yesus adalah hadiah yang terbaik. Ia tidak akan pernah rusak, dicuri, maupun hilang. Ia adalah satu-satunya hadiah yang bertahan selama-lamanya. Ambillah satu menit untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus atas bagaimana ia telah mengubah hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur atas segala berkat yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas hadiah-hadiah yang diberikan kepada kami melalui orang-orang terdekat kami, sahabat kami, keluarga kami, orang tua kami. Terlebih malam hari ini kami diingatkan untuk mensyukuri akan hadiah terbesar di dalam kehidupan kami. Hadiah yang tidak bisa rusak, hadiah yang tidak bisa hilang. Yaitu Yesus Kristus yang sudah engkau berikan untuk keselamatan kami. Kami bersyukur atas karya keselamatan yang dilakukan Kristus bagi kami dan mampukan kami untuk boleh terus mendekat hadiah itu sepanjang usia kami. Sehingga kami didapati Tuhan sebagai anak-anakmu yang setia mengikut Kristus sampai akhir hidup kami. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak. Berkati istirahat malam kami agar kami esok pagi boleh bangun dengan segar memulai karya pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!